Pemirsa sejumlah jemaah calon haji Indonesia mengalami gangguan kesehatan ketika beribadah di Masjidil Haram. Tim dokter dari petugas haji beberapa kali melakukan penanganan medis bagi para jemaah. Satu pekan jelang puncak ibadah haji, Masjidil Haram kian dipadati jemaah calon haji asal Indonesia. Cuaca yang terik, ramainya jemaah masjid dan kondisi kesehatan yang kurang fit menyebabkan banyak jemaah Indonesia yang kelelahan. Bahkan jumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan ketika berada di Masjidil Haram. Tim pertolongan pertama pada jemaah haji menemukan beberapa jemaah dalam kondisi darurat diantaranya gangguan jantung. Ada beberapa jemaah beberapa hari yang lalu, kita temukan dalam kondisi dia sudah tergeledak di lantai. Setelah kita coba cari tahu dari orang-orang di sekitarnya, beliau usai menunaikan sholat sunah. Kemudian mau menjalankan syaih. Ketika mereka menuju ke arah buget sofa, sepertinya mereka sudah tidak kuat lagi dan mereka terjatuh. Tim medis P3JH juga bekerja sama dengan beberapa tim medis lainnya, baik dari tim gerak cepat Indonesia dan tim dokter Arab Saudi. Dari Mekah Arab Saudi, Agung Legiarta, INews melaporkan.